Hanya ketika para penjaga melonggarkan kewaspadaan mereka, barulah mereka memahami kunci permusuhan mereka. Raja Surgawi, mohon tunggu sebentar. Kami akan bertanya kepada Tuhan. Salah satu komandan membungkuk kepada Ji Tian Xing dan menjelaskan. Komandan lain mengeluarkan slip giok melingkar dan melaporkan situasinya kepada pemimpin wilayah Tian Kui. Bagaimanapun, mereka melaporkan semuanya kepada Master Domain dan tidak akan mengganggu Kaisar Naga Suci. Kecuali jika itu adalah kasus khusus, atau situasi perang yang mendesak, mereka berani menghubungi Kaisar Naga Suci secara langsung. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berdiri di peron dan menunggu dengan sabar. Meskipun Ji Tian Xing tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Master Domain Tian Kui dan Kaisar Seng Long saat ini. Namun dia dapat menebak bahwa setelah dia mendapat kabar tersebut, dia akan segera bertemu dengan Kaisar dan melaporkan situasinya. Sebab, hanya seperempat jam kemudian, komandan pengawal menerima perintah dari pemimpin Domain Tian Kui. Sebuah pesan berupa slip batu giok terbang keluar dari lautan awan dan jatuh ke tangan komandan penjaga. Setelah melihat ini, komandan penjaga melambaikan tangannya yang besar kepada semua penjaga untuk meletakkan senjata mereka dan membubarkan diri. Kemudian, dia membungkuk dan memberi hormat pada Ji Tian Xing dengan hormat, Raja Surgawi, Tuan Yu, silakan masuk ke dunia rahasia. Setelah itu, dia dan dua komandan pengawal lainnya bergandengan tangan untuk membuka pintu masuk tempat rahasia tersebut. Wow! Ada kilatan cahaya ilahi, dan sebuah pintu cahaya putih muncul di tengah platform awan, yang tingginya tiga kaki. Komandan penjaga yang menerima perintah itu secara pribadi memimpin Ji Tian Xing melintasi gerbang cahaya dan memasuki rahasia itu. Tempat di lautan awan. Tempat rahasianya tidak besar, hanya 200 ribu li, tapi indah dan penuh aura. Komandan penjaga memimpin jalan ke depan dan memimpin Ji Tian Xing terbang melintasi pegunungan dan sungai hingga ke kedalaman dari tanah rahasia. Mungkin dari nada suara Tuan Yu, saya kira status Ji Tian Xing sangat mulia, dan sikap komandan penjaga sangat hormat. Dia tidak memahami temperamen dan karakter Ji Tian Xing, jadi dia tidak berani melakukannya angkat bicara, agar tidak menyinggung perasaan Ji Tian Xing. Hanya ketika Ji Tian Xing mengajukan beberapa pertanyaan barulah dia berani membuka mulut dan menjawabnya dengan jujur, tetapi dia juga berhati-hati dan tidak berani berbicara banyak. Melihat ini, Ji Tian Xing tahu bahwa Kaisar Tian Kui dan Kaisar Naga Suci memiliki prestise yang tinggi dan memiliki batasan ketat terhadap perwira dan anak buahnya. Tentu saja ini adalah hal yang baik, yang menunjukkan bahwa Kaisar memiliki kendali yang sangat kuat terhadap Tian Kui. Dua perempat jam kemudian, komandan pengawal bersama Ji Tian Xing mendarat di sekelompok istana. Kompleks istana yang terletak di puncak pegunungan ini dikelilingi awan dan tampak penuh dengan rohperi. Ada lebih dari 20 ribu master yang tinggal di lebih dari 300 istana. Ji U Cheng adalah alien dari wilayah Bintang Tian Kui. Istana Suci di depan Ji Tian Xing adalah inti dari banyak istana dan istana naga Tibet yang paling husyuk dan misterius. Jelas sekali, ini adalah kediaman Naga Suci. Ada banyak penjaga di sekitar kuil, dan puluhan penjaga rahasia tersembunyi di seluruh kuil. Selain Ji Tian Xing, hampir tidak ada orang lain yang berada di dekat sini. Bagaimanapun, Kaisar Seng Long selalu menjadi orang yang tertutup, dan dia tidak menangani urusan pemerintahan pada waktu-waktu biasa. Statusnya sangat terpisah. Jelas sekali, penguasa Tian Kui lah yang menangani segala macam urusan. Penguasa wilayah Tian Kui tinggal di gunung lain, dan istananya lebih hidup. Banyak jenderal masuk dan keluar setiap hari. Raja Surgawi, ini adalah Istana Suci Kaisar Naga Suci. Bawahanmu tidak memenuhi syarat untuk memasukinya, jadi para penjaga akan membawamu menemui Kaisar Naga Suci, dan aku akan pergi. Komandan penjaga membungkuk kepada Ji Tian Xing. Menjelaskan dua kalimat, lalu pergi. Kapten penjaga yang menjaga Istana Naga Tibet secara pribadi membawa Ji Tian Xing ke dalam istana dan pergi ke ruang belajar di bagian dalam istana. Ji Tian Xing belum melihat Kaisar Naga Suci, tetapi kesadaran ilahinya telah dieksplorasi. Di ruang kerja jauh di dalam istana, ada nafas Raja Dewa Puncak. Jelas sekali, Kaisar telah menunggu di ruang kerja. Tentu saja. Kapten penjaga memimpin Ji Tian Xing, baru saja tiba di pintu ruang kerja. Tidak menunggu Kapten penjaga mengumumkan, pintu ruang kerja terbuka, dan terdengar suara nyaring. Haha, setelah beberapa tahun, Long Tian, kamu akhirnya datang. Dengan suara tawa yang hangat, Kaisar Seng Long yang berjubah emas, berjanggut putih, dan baik hati keluar dari ruang kerja untuk menemui Ji Tian Xing di pintu. Melihat kemunculan Kaisar Naga Suci, Kapten penjaga dengan cepat menyingkir dan membungkuk. Ji Tian Xing juga mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Seng Long, setelah seribu tahun absen, kita akhirnya bertemu lagi. Kaisar menganggupkan kepalanya sedikit, bahkan mengatakan tidak ada upacara, dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Mereka memasuki ruang kerja berdampingan, dan ketika mereka duduk, mereka bertukar salam dan sapa. Setelah para tamu dan tuan rumah duduk, para penjaga segera menyajikan teh dan buah-buahan, lalu membungkuk keluar dari ruang kerja dan menutup pintu. Hanya Ji Tian Xing dan Seng Long Di yang tersisa di ruang kerja. Setelah mereka diam, mereka mulai berbicara. Aku sudah tidak bertemu denganmu selama lebih dari seribu tahun. Menurutku wajahmu tidak hanya mengalami sedikit perubahan, tetapi juga terlihat lebih mudah. Kaisar Seng Long memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan emosi. Keduanya pernah berbincang dengan artefak sebelumnya, tetapi Kaisar tidak melihat penampilan Ji Tian Xing dengan jelas. Saat ini, saya melihat perubahan Ji Tian Xing. Yah, aku tidak tahu apa yang kamu alami pada tahun-tahun itu di alam dewa. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, semuanya diberikan oleh lima dewa. Mereka hampir kehilangan nyawa dan selamat karena kebetulan. Iya, itu semua adalah hal-hal lama. Saya tidak akan menyebutkannya hari ini. Seng Long Di juga menduga ada liku-liku. Melihat kengganan Ji Tian Xing untuk menyebutkan hal-hal yang menyedihkan, dia mengubah topik pembicaraan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu datang ke sini? Kalau tidak, aku bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Ji Tian Xing terkekeh, baru saja melewati Tian Kui Xing Yu, aku ingin mengunjungimu dan Wu Heng. Duo Long Song, mengapa harus memperhatikannya terlebih dahulu? Merujuk pada Ji Wu Heng, Kaisar mengelus janggutnya dan berkata, meskipun kamu tidak memberitahuku, kamu tiba-tiba datang. Tapi keberuntunganmu sangat bagus, tidak ada kebencian di luar pelaksanaan misi, hari-hari ini akan kembali untuk melaporkan Anda. Dapat melihatnya paling lama empat hari. Ji Tian Xing juga merasa lega dan mengangguk, apakah Wu Heng akan pergi ke bintang lain untuk menjalankan misi. Jadi saya beruntung, Kaisar. Seng Long mengangguk dan berkata, sejak Wu Heng menerobos alam dewa dan raja, dan kemudian menutup pintu untuk berlatih keras, kecepatan peningkatan kekuatan telah banyak melambat. Terlebih lagi, landasan dan detail Sinto-nya sangat kokoh. Dibandingkan dengan menutup pintu dan kerja keras, pertarungan sebenarnya telah meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Oleh karena itu, saya sering mengutus dia untuk melaksanakan tugas, hak atas pengalamannya. Untungnya efeknya cukup bagus. Setelah pengalaman bertahun-tahun, kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang dia telah tumbuh menjadi dewa tertinggi. Mendengar kabar baik tersebut, Ji Tiansing pun ikut senang dan bangga pada Wu Heng. Dia tiba-tiba teringat pada seorang pria dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana putri angkat Mu Ki Linger. Seng Long dimeliriknya dengan senyuman penuh pengertian dan berkata, selama bertahun-tahun, Linger dan Wu Heng telah tumbuh bersama, dan perasaan mereka sangat dalam. Mereka tidak dapat dipisahkan, dan mereka berpasangan. Wu Heng pergi ke bintang lain untuk melakukan tugas, dan Linger secara alami mengikutinya. 4022. Ekspresi dan nada suara Kaisar Naga Suci jelas disalahpahami. Ji Tiansing bertanya pada Ki Linger, hanya untuk melihat seperti apa darah Kirin itu. Dia tahu bahwa Ki Linger dan Wu Heng adalah saudara dan saudari, dan perasaan mereka cukup baik. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Ki Linger. Tanpa diduga, Kaisar mengira dia tidak sabar untuk bertemu calon menantunya. Tentu saja, Ji Tiansing, Yu Nyao, dan Ji Ke memiliki pemikiran yang sama ketika mereka mengetahui bahwa Ki Linger memiliki hubungan yang dalam dengan Wu Heng. Bahkan jika Kaisar salah memahaminya, Ji Tiansing menertawakannya dan tidak menjelaskan apapun. Mereka berbincang sebentar, baik tentang Ji Wu Heng maupun Ki Linger. Kaisar Seng Long memberitahu Ji Tiansing tentang hal-hal kecil antara Ji Wu Heng dan Ki yang bertahan selama bertahun-tahun, serta banyak hal menarik. Saat dia menceritakan kisah-kisah itu, besar atau kecil, alisnya menjadi sangat ramah, dan senyumannya sangat lembut dan memuaskan. Ji Tiansing dapat melihat bahwa Kaisar Naga Suci itu tulus dan menyukai dua anak. Terlebih lagi, kedua anak kecil tersebut memiliki perasaan yang dalam, dan mereka memiliki tanda-tanda menjadi pasangan Tao. Mereka juga sangat bersyukur karena mereka tidak merasa jijik atau hancur. Bagaimanapun, Ki Linger adalah putri angkat Kaisar Seng Long, dan Ji Wu Heng adalah muridnya yang paling bangga. Dia memperlakukan kedua anak itu seolah-olah dia anaknya sendiri. Mengetahui hal ini, Ji Tiansing mencoba bertanya, Tuan Seng Long, Anda dapat melihat bahwa Wu Heng dan Linger sangat bahagia dan memiliki perasaan yang dalam serta saling percaya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang hal ini. Apakah Anda pernah menyebutkannya kepada dua anak? Kaisar berkata sambil tersenyum, apa pendapatku? Selama kedua anak itu tumbuh dengan aman dan bahagia, aku akan sangat puas. Mengenai perasaan mereka, sejujurnya, mereka adalah masih sangat muda. Dibandingkan dengan batas hidup seratus ribu tahun, mereka masih muda. Di usia yang begitu muda, tentu saja, saya tidak akan mengganggu atau menanyakan apapun kepada mereka. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Semua terserah mereka. Mendengar jawaban ini, Ji Tiansing merasa lega dan sedikit mengangguk. Ya, perasaan itu sangat kompleks, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Tentu saja, perasaan itu kami yang lebih tua tidak bisa ikut campur dengan kekerasan. Baik itu perjodohan paksa, pertentangan, dan sabotase, hal itu memberikan tekanan pada anak-anak. Cara terbaik adalah dengan mengamati perubahannya dan membiarkannya berlalu. Hanya jika diperlukan, kita dapat membantu dan membantu mereka. Benar. Itu dia. Kaisar mengangguk berulang kali dan setuju dengan Ji Tiansing. Setelah berbicara tentang Ji Wuhan dan Ki Linger, Kaisar Senglong mulai berbicara tentang bisnis, dan bertanya kepada Ji Tiansing dengan prihatin, Anda telah melintasi kehampaan dalam beberapa tahun terakhir, melintasi beberapa wilayah bintang secara berturut-turut, mencari berita dan petunjuk tentang Tuanmu. Apakah Anda menemui bahaya selama periode ini? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Ji Tiansing tidak menyembunyikannya darinya, jadi dia menceritakan secara singkat pengalamannya di kawasan bintang utama dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar kisahnya bertarung dengan inkarnasi Kaisar Dewa dan dikepung oleh banyak dewa lainnya, hati Kaisar Naga Suci pun menjadi tegang dan mengkhawatirkannya. Akhirnya, mendengar bahwa dia mampu menghancurkan inkarnasi Kaisar Dewa melalui duri, Kaisar Naga Suci merasa lega dan menunjukkan senyuman bahagia. Selain itu, setelah mendengarkan cerita Ji Tiansing, Kaisar Senglong mengetahui situasi umum wilayah bintang tersebut. Karena kamu mengendalikan Raja Dewa Kalajengking Biru, biarkan dia menjadi penguasa domain Kalajengking, dan hanya bisa mematuhi perintahmu. Sekarang Scorpio berada di bawah kendalimu. Pada titik ini, semua penguasa wilayah bintang sembilan telah direduksi menjadi boneka, dan semuanya didukung oleh yang kuat. Kaisar Naga Suci menunjukkan ekspresi bijaksana dan menganalisis, pertama-tama Anda membunuh boneka yang didukung oleh Kaisar Dewa Jiuyang, dan kemudian menghancurkan inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming di wilayah bintang Tianshi. Dengan cara ini, Anda akan menyatakan perang dengan lima Dewa. Pastinya, kelima Dewa mengetahui situasi Anda saat ini, pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang ketat terhadap Anda. Bahkan, lima Dewa akan menggunakan intrik untuk mencegat dan menyergap Anda. Di masa depan, Anda harus berhati-hati jika ingin berkeliaran di sekitar wilayah bintang utama lagi. Ji Tiansing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum ringan, Tuan, jangan khawatir. Inkarnasi Raja Dewa dan Kaisar Dewa dari berbagai negara bisa jangan lakukan apapun padaku. Selama lima Dewa tidak bertarung, aku tidak akan terkalahkan. Kaisar Senglong mengangguk sedikit dan bertanya lagi, Apakah Anda yakin bahwa lima Kaisar Ilahi berada di kedalaman kehampaan dan tertahan oleh sesuatu dan tidak bisa pergi? Itulah sifatnya. Ji Tiansing mengangguk tanpa ragu dan berkata dengan tegas, Jika tidak, saya tidak akan melakukan perjalanan dalam kehampaan sampai sekarang. Jika mereka bisa bergerak bebas, mereka akan membunuhku secara langsung. Baru kemudian dia merasa lega, dan bertanya, Kalau begitu kamu sudah menyelidiki beberapa domain bintang sebelumnya, Apakah kamu menemukan berita atau petunjuk yang berhubungan dengan Tuanmu? Ji Tiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penyesalan, Kami telah menyelidiki beberapa wilayah bintang, bahkan membajak para master domain tersebut, Dan menggunakan kekuatan seluruh domain bintang untuk menyelidikinya, Tetapi hasilnya tidak membuahkan hasil. Mendengar ini, Kaisar berkata, Jangan berkecil hati. Kami baru menemukan setengahnya. Mungkin kami bisa menemukan sesuatu di wilayah bintang lain. Ji Tiansing menerima penghiburan ini dan mengangguk, Saya harap begitu. Setelah memikirkannya sebentar, dia bertanya, Tuan, di mana Kaisar Naga Hitam? Apakah masih di Tian Kui? Beberapa tahun yang lalu, ketika dia melakukan percakapan jarak jauh dengan Kaisar Naga Suci, Kaisar Naga Hitam berada di bintang Tian Kui. Tapi hari ini, Ji Tiansing belum melihat Kaisar Naga Hitam. Sein Long diterkekeh dan berkata, Orang itu bukanlah pria yang tahan kesepian. Dia merasa tidak nyaman ketika tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Setelah dia datang, dia tinggal selama lima hari dan pergi. Sekarang dia belum kembali ke Kerajaan Naga, dan aku tidak tahu harus mengembara kemana. Ji Tiansing mengira itu sama dengan karakter Kaisar Naga Hitam. Kemudian mereka membicarakan topik yang kurang penting. Satu jam kemudian, keduanya akhirnya mengobrol. Kaisar memanggil seorang pelayan dan mengatur agar Ji Tiansing tinggal di dekat istana. Meskipun Kaisar tidak bertanya, dia juga dapat menebak bahwa Ji Tiansing tidak sendirian. Dia pasti membawa keluarganya. Oleh karena itu, Kaisar langsung mengatur sebuah rumah untuk Ji Tiansing, dan dilengkapi dengan puluhan penjaga dan gadis. Setelah Ji Tiansing tinggal di dalam rumah, dia memanggil Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang dari ruang dan waktu yang terdistorsi. Ketiga pria itu berada di pintu tertutup untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka telah disembuhkan belum lama ini, dan mereka sedang melatih keterampilan mereka. Sekarang dibangunkan oleh Ji Tiansing, dia meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan muncul di rumah yang megah. Mereka bertiga memiliki beberapa keraguan. Jangan benci, bangunkan kami. Apa yang terjadi? Saudara Wu Hen, di mana kita? Meskipun Ji Wushuang tidak bertanya, dia juga memiliki keraguan yang sama. Ji Tiansing menjelaskan sambil tersenyum, kami telah tiba di Bintang Tiankui di wilayah Bintang Tiankui, dan sekarang kita berada di Istana Kaisar Senglong. Paling lama dalam empat hari, Wu Hen akan kembali, dan kita akan segera menemuinya. 4023 Setelah mendengarkan penjelasan Ji Tiansing, ketiga talenta tersebut mengetahui alasannya, dan langsung merasa gembira dan bersemangat. Kita berada di Tiankui, kamu akan segera melihat tidak ada kebencian. Hebat, setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya aku tidak bisa melihat kebencian. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakakku sekarang dan bagaimana kehidupannya. Yun Yao, Ji Ke dan Ji Wushuang sangat senang dan tidak sabar menunggu. Ji Tiansing berkata dengan lega, jangan khawatir. Di bawah asuhan Kaisar Naga Suci, tidak ada masalah, dan dia telah tumbuh menjadi dewa yang unggul. Kami akan tinggal di sini dan menunggu dengan sabar selama beberapa hari untuk menemuinya. Suasana hati Yun Yao dan Ji Ke bertiga sangat tenang. Nanti masyarakat akan tinggal di rumah tersebut, bermeditasi dan menggunakan tenaganya untuk mengatur nafas, menunggu Ji Wuheng kembali. Tentu saja Yun Yao khawatir dan khawatir terhadap Ji Wuheng. Dia tidak bisa berlatih meditasi sama sekali. Dia bertanya pada Ji Tiansing apakah Wuheng telah kembali. Jadi, hari demi hari. Hingga malam hari keempat, Ji Tiansing sedang bermeditasi di kamar tidurnya. Tiba-tiba, Kapten Penjaga Garni Sun bergegas ke pintu kamar tidur dan melaporkan dengan hormat, kepada Raja Surgawi, Tuan Kecil telah kembali. Tiba-tiba mendengar berita itu, Ji Tiansing tercengang. Dia segera menyadari bahwa para penjaga dan jenderal ini menyebut penguasa Tian Kui sebagai penguasa wilayah, tetapi mereka menyebut Kaisar Seng Long sebagai penguasa. Karena Kaisar Naga Suci adalah tuannya, yang mereka sebut Tuan Kecil tentu saja adalah Ji Wuheng. Hati Ji Tiansing langsung gembira, dan dia segera menyelesaikan meditasi dan penyesuaian nafas lalu membuka pintu. Ji Tiansing tanpa sadar melangkah melewati pintu untuk mencari Ji Wuheng. Namun Kapten Penjaga itu membungkuh dan menjelaskan, Tuan berkata, harap tunggu sebentar, dan dia akan membawakan Tuan Kecil, sampai jumpa segera. Ji Tiansing berpikir sejenak, dan menganggapnya masuk akal. Oleh karena itu, dia segera menyampaikan kabar baik kepada Yu Nyao, Ji Ke, dan Ji Wuheng. Tiba-tiba, suasana hati mereka sedang baik untuk mendengarnya. Berita itu, mereka segera meninggalkan ruang rahasia dan bergabung dengan Ji Tiansing di ruang tamu. Bahkan ketiga orang itu harus menenangkan suasana hati mereka yang bersemangat dan merapikan pakaian serta penampilan mereka. Tentu saja, mereka bukan orang biasa, di sana tidak ada yang namanya berdandan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah merapikan pakaian dan sanggul rambut, agar anggun dan anggun. Dengan suasana hati yang sedikit gelisah dan penuh harap, tiga orang dan Ji Tiansing duduk di ruang tamu dan menunggu. Setelah beberapa saat, dengan teriakan para penjaga, banyak penjaga dan pelayan membungkuk ke satu sisi. Kemudian, mata Ji Tiansing, melalui pintu ruang tamu, melihat dua sosok melangkah ke halaman dan berjalan menuju ruang tamu. Di sebelah kiri, sosok tinggi dan kekar adalah kaisar naga suci berjubah emas, mahkota dewa, dan rambut putih. Di sampingnya ada seorang pemuda tampan dengan brokat hitam dan sanggul. Anak laki-laki itu tingginya tujuh kaki, tinggi dan lurus, tampan dan kuat. Wajah cantik, alis pedang dan bintang, bibir tipis terkatup rapat, tidak tersenyum, temperamen agak dingin. Ketika Yun Yao dan Ji Ke melihat remaja berjubah hitam itu, mereka semua merasa sedikit pada pandangan pertama. Mereka mengira mereka pernah melihat Ji Tiansing ketika mereka masih muda. Namun jika dilihat sekilas, kita dapat melihat bahwa pemuda berbaju hitam ini 80% mirip dengan Ji Tiansing, tetapi temperamennya lebih dingin dan luar biasa. Tanpa perkenalan apapun, keempat orang Ji Tiansing melihat pemuda berjubah hitam itu pada pandangan pertama, dan mereka mengenalinya, itu adalah Ji Wu Heng. Saat ini, Yun Yao, Ji Ke, dan Ji Wu Shuang sangat bersemangat hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk keluar dari ruang tamu untuk menemui Ji Wu Heng. Namun Ji Tiansing tidak bergerak, dan mereka hanya bisa berdiri dan menatap Ji Wu Heng yang sedang berhadapan muka. Dalam sekejap mata, Kaisar Naga Suci yang tersenyum, bersama Ji Wu Heng, memasuki ruang tamu dan muncul di depan umum. Long Tian, aku sudah mengatakan bahwa selama kamu datang ke bintang Tian Kui, kamu dapat melihat Wu Heng. Sekarang tidak ada kebencian di depan matamu, dan aku akan menepati janjiku. Kaisar berkata sambil tersenyum ringan. Setelah itu, dia meninggalkan ruang tamu dan tidak lagi mengganggu reuni keluarga Ji Tiansing. Saat ini, Ji Wu Heng yang selalu kalem dan kalem mau tidak mau merasa senang saat melihat Ji Tiansing, Yu Nyao, Jike dan Ji Wu Shuang. Tidak heran Tuan berkata untuk memberiku kejutan, memang begitu. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan jari-jarinya gemetar karena emosi. Tapi dia selalu bersikap tenang dan bisa tetap tenang tidak peduli seberapa besar hal yang terjadi. Jadi, dia tidak bersemangat dengan air mata berlinang, dia juga tidak berlari ke arah orang tuanya selangkah demi selangkah, berlutut dan bersujud untuk memberi hormat, dan mengatakan bahwa anak itu akhirnya melihatmu dan seterusnya. Matanya lembab dan kabur, menatap Ji Tiansing dan Yu Nyao. Kemudian, dia membungku dalam-dalam dan berkata dengan nada tulus, lihat ayah dan ibumu. Setelah memberi hormat dengan serius, dia memberi hormat lagi pada Jike dan menyapa adiknya Ji Wu Shuang. Namun reaksinya tampak lebih tenang. Namun nyatanya suka duka, keterkejutan dan haru di hatinya tak kalah dengan orang lain. Tidak benci, setelah lebih dari dua puluh tahun, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ji Tiansing memandang pian-pian-pian muda itu, berkata dengan penuh emosi. Mata Yu Nyao tertutup lapisan kabut air. Dia dengan cepat melangkah maju, membantu Ji Wu Heng, meraih tangannya dan berkata, Wu Heng, kami akhirnya menemukanmu. Minta Yun Yau untuk memimpin, Jike dan Ji Wu Shuang buru-buru menyambut, dikelilingi oleh Ji Wu Heng untuk minta kehangatan. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali, dan semua orang bersemangat dan mata mereka berkaca-kaca. Khususnya, Ji Wu Shuang, si Bung Su, meneteskan air mata. Saudaraku, kamu pasti sangat menderita ketika kamu jauh dari rumah selama bertahun-tahun tanpa orang tua yang menjagamu. Ji Wu Heng menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di pipi adiknya, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya telah mengikuti guru. Bagaimana saya bisa menderita? Dalam beberapa tahun terakhir, saya khawatir tentang keselamatanmu. Setelah berdiri dan mengobrol, Ji Tian Xing meminta semua orang untuk duduk dan memerintahkan pelayan untuk membawakan teh dan kue. Ketika para penjaga dan pelayan sudah pensiun dan hanya tinggal satu keluarga yang tersisa di ruang tamu, mereka dapat berbicara dengan bebas tentang pikiran dan kekhawatiran mereka selama bertahun-tahun. Kaisar Naga Suci telah lama memperkirakan situasi ini, jadi dia pergi terlebih dahulu bersama para pengawalnya dan menyuruhnya untuk tidak diganggu oleh siapapun. Dia tahu bahwa malam ini sangat penting bagi keluarga Ji Tian Xing. Itu benar. Reuni keluarga, katarsis akumulasi kangen lebih dari 20 tahun, tak ada habisnya kata-kata. Dari penyelamatan Ji Wu Heng oleh Kaisar Seng Long, hingga memasuki alam bintang Tian Kui, hingga budidaya dan pertumbuhannya. Yun Yao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang bertanya tentang pengalamannya dari awal hingga akhir. Mereka berbicara sepanjang malam, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka lelah. 4.024 Keesokan paginya, keluarga itu masih mengobrol dengan suara pelan. Di luar pintu ruang tamu, tiba-tiba terdengar pengumuman Kapten Penjaga. Kepada Raja Surgawi, Putri Lingar sedang berkunjung. Tiba-tiba mendengar kabar tersebut, Yun Yao dan Ji Ke serta yang lainnya tertegun sejenak, tidak bereaksi untuk datang. Siapakah Putri Lingar? Mengapa Anda datang mengunjungi Ji Tian Sing? Namun, Ji Wu Heng mengetahui apa yang sedang terjadi dan dengan cepat menjelaskan, ayah, ibu, orang yang datang adalah adik perempuan bela diri dari anak tersebut, Ki Lingar. Orang-orang tiba-tiba menyadari. Ji Tian Sing tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Kapten Penjaga di luar pintu, silakan masuk. Yun Yao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang semuanya menantikan gerbang dengan mata berbinar. Mereka pernah mendengar kisah Ki Lingar dan Ji Wu Heng sebelumnya, namun mereka tidak pernah bisa melihat Ki Lingar dengan mata kepala sendiri. Bahkan Ji Tian Sing menunjukkan kepada mereka gambar Kaisar Naga dengan kristal bayangan, yang membuat mereka memiliki kesan samar-samar. Tapi dia tidak menghubunginya secara pribadi, dan mereka selalu tidak tahu keselarasan Ling San. Kini, akhirnya ketiganya penuh antisipasi. Pintu ruang tamu terbuka, sesosok tubuh berwarna merah api setinggi sekitar enam kaki melangkah ke ruang tamu. Begitu mereka sampai di depan mereka, mereka semua fokus pada sosok merah yang mempesona. Ini adalah gadis cantik berusia sekitar 13 atau 4 tahun, lincah dan cerdas. Dia mengenakan gaun merah flamboyan, hiasan kepala yang indah, sanggul cantik, dan sepatu bot kulit rusa. Tangan dan pergelangan tangannya dengan rantai manik-manik batu mulia, selendang rambut panjang di kepang menjadi puluhan kepang kecil, diikat dengan rantai manik-manik permata. Wajah putih yang bisa dipatahkan dengan tiupan peluru, dan sepasang mata besar yang jernih dan cerdas. Seluruh tubuhnya memancarkan keremajaan, panas, nafas freng, ada semacam kedekatan bawaan. Ji Tian Sing, Yu Nyao dan Ji Ke, hanya melihatnya, dan jatuh cinta pada gadis kecil yang cantik ini. Hanya Ji Wushuang yang memandang Kilinger dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sepertinya sedang mengamati gadis kecil ini. Dia tidak layak untuk saudaranya. Bahkan jika Kilinger menghadapi Ji Tian Sing dan yang lainnya, mereka adalah orang asing yang belum pernah dia temui. Tapi dia sama sekali tidak takut dengan kehidupan, apalagi penakut. Dia datang ke tengah ruang tamu, berdiri diam, memandang orang-orang dengan senyuman di wajahnya, membungkuk dan memberi hormat dengan cerdik, dan berkata, Kilinger telah bertemu dengan Paman dan dua bibiku, dan aku telah melihat saudara perempuanku. Dalam hukum. Ji Tian Sing dan istrinya semuanya tersenyum dan menganggupkan kepala, dan tanggapan Li Linger sangat puas. Mereka mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar dia bangun. Kilinger memandang Ji Tian Sing dan berkata, Sebelumnya, saya selalu mendengar kakak senior menyebut Paman. Kakak senior berkata bahwa Anda adalah ayah yang paling istimewa, terhebat, dan orang paling berkuasa di dunia. Linger juga berpikir Paman itu pastilah seorang yang berkekuatan tinggi, tidak marah karena terlihat gengsi. Aku tidak menyangka kalau Pamanku begitu muda dan tampan sehingga dia tidak terlihat seperti ayah kakak laki-lakinya, tetapi lebih mirip kakak laki-lakinya. Mengatakan itu, Ki Linger juga meludahkan lidahnya sambil bercanda. Ini adalah kata-kata dari lubuk hati saya. Dia tidak menyangka ayah Ji Wuheng masih begitu muda. Ji Tian Sing tersenyum dan menganggup, dan berbisik kepada Yun Yao dan Jike, gadis kecil ini terlihat ceroboh, jujur, dan lugas, tetapi mulutnya cukup manis. Yun Yao dan Jike tersenyum dan menganggup. Pada saat ini, Ki Linger memandang Yun Yao dan Jike, dan berkata dengan tulus, Menurut senioritas, Linger harus memanggil bibimu. Tapi Linger tidak menyangka kedua bibi itu begitu muda dan cantik sehingga mereka terlihat seperti mereka berusia awal dua puluhan. Kakak laki-laki itu sering berkata bahwa ibunya secantik surga, seperti bulan terang di sembilan langit, suci dan lembut. Pada saat itu, Linger tidak mempercayainya. Dia berpikir bahwa kakak laki-lakinya terlalu merindukan kedua bibinya. Sekarang aku dapat melihat dengan mataku sendiri bahwa apa yang dikatakan kakak laki-laki itu benar. Jika bukan karena senioritas, Linger benar-benar ingin memanggilmu saudara perempuan. Ki Ling, eh, yang sepertinya tidak punya kata-kata besar atau kecil, melebih-lebihkan Yun Yao dan Jike, membuat mereka berdua gembira sekaligus tertawa. Namun, Ji Wushuang sedikit mengernyit. Dia sepertinya tidak terlalu menyukai calon kakak ipar, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Jika kamu ingin menelpon adikmu, kamu bisa berteriak, dan tidak ada yang akan menahanmu. Ji Si dan Ji Yun tidak bisa menahan tawa melihat Ji dan Tian Ji. Ji Wuheng cerdas. Tentu saja, dia memahami pikiran adiknya dan menatap adiknya dengan sedikit permintaan maaf. Kemudian, dia diam-diam melirik Linger dan memberi isyarat padanya untuk tidak berkata apa-apa dengan matanya, agar tidak menyinggung orang tua dan saudara perempuannya. Lihat, inilah yang disebut kuku babi. Ki Linger mengedipkan mata pada Ji Wuheng dan tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia tahu cara menanganinya. Kemudian, dia berinisiatif untuk bertemu Ji Wushuang, memegang tangan Ji Wushuang dengan penuh kasih sayang, dan mengobrol dengannya seperti saudara perempuan. Adik perempuan yang tiada taraf, kakak laki-lakiku telah diam dan tidak bahagia selama beberapa tahun terakhir. Aku tahu dia merindukan keluarganya. Meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya bahagia, aku tidak bisa membantunya. Kamu adalah orang yang paling sering disebut oleh kakak laki-laki, dan hanya ketika dia menyebutmu, barulah dia tersenyum. Yang pasti, Ji Wuheng sangat menyayangi adiknya sejak ia masih kecil. Meski ia dan Ji Wushuang adalah saudara kembar, mereka dilahirkan hampir pada waktu yang bersamaan. Namun orang tuanya membiarkan dia menjadi saudara laki-laki, hanya untuk membuatnya lebih bijaksana, memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai laki-laki, dan lebih menjaga saudara perempuannya. Bahkan selama lebih dari 20 tahun, dia telah terpisah dari keluarganya dan belum pernah terdengar kabarnya. Tapi yang paling dia khawatirkan, yang paling perhatian adalah orang atau saudara perempuannya yang tiada taraf. Dia tahu bahwa tidak ada saudara kembar, sederhana, tidak ada pengalaman dan pengalaman hidup, terkadang terasa terlalu naif. Oleh karena itu, dia khawatir saudara perempuannya akan menderita kerugian dan menghadapi bahaya di dunia yang berbahaya. Ji Wushuang sedikit tertekan sekarang. Dia berpikir bahwa, calon saudara ipar, itu terlalu lancar dan obrolannya tidak menyenangkan. Namun, mendengar cerita Kilinger tentang Ji Wuheng, dan berbicara tentang Ji Wuheng yang paling prihatin dan mengkhawatirkannya, dia segera mengesampingkan ketidakbahagiaannya dan sangat bahagia. Setelah mengobrol sebentar, kedua gadis itu berpegangan tangan dan menjadi teman dekat. Melihat adegan ini, Ji Tiansing dan Ji Wuheng semuanya tersenyum. Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Orang yang murni dan baik hati adalah yang paling mudah mempercayai orang lain dan paling dermawan. Lagipula, dia tidak pernah mengalami kecemburuan, kebencian, dan emosi negatif lainnya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setelah beberapa saat, Kilinger dan Ji Wuhuang menjadi akrab satu sama lain, jadi mereka akan mengajak Ji Wuhuang bermain di luar dan melihat pemandangan di dekat kuil. Kedua orang tuanya setuju dengannya. Namun, sebelum Kilinger membawa Ji Wuhuang pergi, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Ji Wuhuang dengan suara rendah dan berkata, kakak laki-laki, kamu pernah terluka sebelumnya, tetapi kamu belum sembuh. Sejak Paman dan bibiku datang di sini, aku yakin aku akan tinggal sebentar. Kamu tidak perlu terburu-buru. Rawat lukanya dulu, lalu tinggal bersama mereka. 4025. Meski begitu, suara Kilinger sangat kecil. Tapi Ji Tiansing dan Yu Nyao adalah dewa, dan tentu saja mereka bisa mendengar dengan jelas. Semua orang dapat melihat bahwa Kilinger sangat peduli dan peduli pada Wu Hen. Dalam hal ini, mereka memiliki kesan yang lebih baik tentang berlama-lama. Setelah Kilinger menarik Ji Wuhuang untuk pergi, ruang tamu kembali sunyi. Saat ini, Ji Tiansing bertanya, Wu Hen, kapan kamu terluka? Bagaimana situasinya? Yun Yau dan Ji Ke juga dengan cepat bertanya dengan prihatin, Wu Hen, bagaimana lukamu? Biarkan ibumu memeriksanya itu. Ji Wuheng melambaikan tangannya dan menjelaskan, Ayah, Ibu, jangan khawatir. Beberapa luka ringan tidak serius. Faktanya, setiap kali saya pergi ke bintang lain untuk menjalankan misi, saya akan menghadapinya. Beberapa bahaya dan krisis. Tapi dengan melakukan itu, saya ingin merangsang potensi bahaya dan mencari pertumbuhan dan terobosan. Selain itu, Tuhan akan mengirim dua dewa kuat untuk melindungi kita dalam kegelapan. Jika ada bahaya yang tidak bisa kita atasi, mereka secara alami akan membantu. Faktanya, tidak ada rahasia yang dapat disembunyikan dari Ji Tiansing. Saat Ji Wuheng melangkah ke ruang tamu, dia melihat Ji Wuheng terluka. Namun cederanya tidak serius, dia sudah lama dirawat, dan dia tidak menyebutkannya. Selain itu, ia juga setuju dengan ide dan praktik Ji Wuheng. Lagipula, sejak ia masih remaja, ia telah mengalami berkali-kali bahaya hidup dan mati, yang telah mengasahnya hingga ke level ini hingga saat ini. Dia selalu percaya pada kebenaran sederhana, dari mengasah Bao Jian Feng, keharuman bunga plum dari rasa dingin yang pahit. Seorang jenius yang tumbuh di rumah kaca dan tidak mengalami pasang surut pada akhirnya akan menyerah dan mati. Ambillah yang tak tertandingi dan bebas kebencian untuk membandingkan. Meskipun, tak tertandingi tumbuh di sekitar orang tuanya, telah menjadi Tuhan yang kuat. Namun, pengalaman dan pengalamannya jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak memiliki kebencian, dan pikirannya bahkan lebih buruk daripada ketenangan, kecerdasan, dan tekadnya. Alhasil, saya khawatir prestasi kedua anak ini ke depan akan semakin tinggi. Namun Ji Tiansing, Yu Nyao dan Jike tidak keberatan, dan mereka tidak membutuhkan kedua anak mereka untuk mencapai banyak hal. Bagi mereka, cukup untuk menahan segala pasang surut dan krisis berbahaya. Mereka hanya berharap anak-anaknya dapat tumbuh dengan aman dan sehat serta hidup bahagia. Adapun pengalaman dan pengalaman tanpa kebencian, itu sangat penting. Kini setelah Wu Heng tumbuh besar, pikiran dan kekuatan mereka menjadi kuat, dan mereka akan merasa bersyukur dan bangga. Setelah mereka membicarakannya sebentar. Awalnya, Ji Wu Heng membawa sendan untuk memulihkan cederanya, yang mungkin memerlukan waktu 10 hari setengah bulan untuk pulih. Namun dengan perbaikan lampu itu, diperkirakan akan sembuh dalam dua atau tiga hari. Selama tiga hari berikutnya, Ji Tiansing dan yang lainnya tinggal di rumah sakit lain untuk bersantai. Setiap hari, Ki Linger akan mengajak Ji Wu Shuang menikmati pemandangan pegunungan dan sungai di alam rahasia. Hubungan kedua kakak beradik ini berkembang pesat dan menjadi sahabat karib. Selain itu, Ki Linger akan menyapa Ji Tiansing dan istrinya setiap hari, dan dia juga mengirimkan beberapa hadiah. Meski bukan harta berharga, itu semua berkat usaha dan waktu yang telaten. Terlihat dia terlalu peduli pada Ji Wu Heng, sehingga dia sangat memperhatikan keluarga Ji Wu Heng. Tentu saja, ada juga kontribusi dari Saint Dragon Emperor. Dia sepertinya telah mengingatkan Ki Linger secara tersirat bahwa hanya dengan menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada keluarga Ji Wu Heng barulah mereka bisa dikenali. Secara keseluruhan, Ji Tiansing dan keluarganya memiliki pandangan yang baik tentang berlama-lama. Hubungan Ki Linger dan Ji Wu Heng, di mata, orang dewasa, juga memiliki arti pasangan yang serasi dan pasangan yang serasi. Di tengah malam, Ji Tiansing dan istrinya berdiskusi secara pribadi tentang pernikahan kedua anak mereka sambil mengobrol sambil minum teh. Ji Tiansing merasa khawatir dan bertanya, Linger adalah darah Kirin terakhir yang diketahui. Identitasnya secara alami mulia dan tidak pantas dibenci di keluarga kami. Hanya saja mereka masih terlalu muda. Tak lama kemudian, kami ditakdirkan untuk pergi. Pada saat itu, akan sangat kejam bagi mereka untuk berpisah. Tetapi jika kamu membiarkan mereka bersama, itu akan menjadi terlalu cemas. Bagaimana menurut kalian berdua? Mereka terlihat muda, mereka berusia di atas 30 tahun. Terlebih lagi, ketika kamu berumur 14 tahun, kamu punya tunangan. Pada usia 16 atau 17 tahun, dia telah bertunangan dengan kakak perempuan bela diri seumur hidup. Nah, apa pendapatmu tentang aku, kakak perempuan bela diri? Saat mendengarkannya setengah jalan, Yunyao mau tak mau dia memandangnya, sedikit marah. Tapi Yunyao juga mengangguk setuju dengannya, berkata, Linger kelihatannya masih muda, tapi nyatanya, pikirannya sudah matang, dan dia akan membuat pilihan yang tepat. Belum lagi, ayamnya lebih baik dan tenang dibandingkan Tian Xing, yang berusia 16 atau 17 tahun. Saat itu, ketika Tian Xing sudah sebesar dia, dia masih memuji ayahku di Istana Yunling. Ketika dia berkata setengah, Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping, beberapa merasa malu dan memutihkan salah satu matanya. Melihat pemandangan ini, Yunyao dan Ji kemenutup mulut dan terkikik. Ketika dia masih muda, dia sangat impulsif, tidak tenang dan rasional. Dibandingkan dengan masa kini yang tidak memiliki kebencian, hal ini kurang rasional, tenang, dan mulia. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan Wu Hen menjadi anaknya dan Yunyao. Sangat luar biasa, luar biasa, lahir. Setelah beberapa saat, Yunyao tiba-tiba berkata, Tidakkah menurutmu temperamen dan karakter Linger sangat mirip dengan kekeke ketika dia masih muda? Ji Ke tertegun sejenak, menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, apakah dia sangat mirip denganku? Ji Tian Xing mengingatnya dengan hati-hati dan mengangguk, Yah, ini sangat mirip. Tapi ini sedikit berbeda. Linger itu naif, lincah, cerdas, dan sedikit fasi, tapi secara keseluruhan, dia sangat lucu. Tapi kekeke adalah naif, lincah, dan cerdas. Mulutnya sedikit bodoh, dan karakternya agak terlalu lurus. Ji Ke segera menatap Ji Tian Xing dengan mata besar. Saudara Tian Xing, maksudmu saya kekurangan hati dan mata. Ji Tian Xing tertawa dua kali dan dengan cepat menjelaskan. Ji Ke ingin menangis tanpa air mata. Dia sangat marah sehingga dia memukulnya dengan tinjunya. Yunyao tersenyum dan berkata, kita tidak sedang membicarakan dua anak. Bagaimana bisa menjadi saling tuduh? Ji Tian Xing dan Ji Ke berhenti berkelahi dan bercanda. Ji Tian Xing berkata, beri anak-anak waktu setengah bulan. Setengah bulan kemudian, kami akan berangkat lagi. Pada saat itu, Wu Heng harus mengambilnya. Hanya dengan mengikuti kami, kami dapat yakin dan mengolahnya lebih baik. Adapun Kilinger, terserah padanya untuk memutuskan. Jika dia bersedia mengikuti tanpa kebencian, tidak ada masalah bagi kami. Agak tak tertahankan bagi Kaisar. Lagi pula, dia juga sangat mencintai kedua anaknya. Jika dia memiliki dua anak dengan dia di masa tuanya, dia akan lebih bahagia. Mari kita bawa keduanya pergi. Diperkirakan dia akan mengalami depresi selama bertahun-tahun. 4.025. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Ji berangsur pulih dari cederanya di sanatorium selama tiga hari. Sejak hari keempat, ia menemani orang tuanya dan mengembara di alam rahasia Lautan Awan, menikmati pemandangan dan mengobrol tentang 20 tahun terakhir. Ji Tian Xing, Yu Nyao dan Ji Ke tertarik dengan pengalaman Ji Wu Heng selama beberapa tahun ini. Ji Wu Heng tentu saja ingin tahu apa yang dialami orang tuanya setelah dia diselamatkan oleh Kaisar Nagasuci. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan dan nafas ayahnya sekarang tampak lebih baik daripada tuannya Seng Long Di. Hal ini membuatnya sangat gembira, tapi juga cukup terkejut. Dia tidak dapat membayangkan ayahnya telah berubah dari dewa menjadi raja hanya dalam waktu 20 tahun. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, setelah tidak ada kejahatan. Bahkan, ini tidak seperti kekuatan dari kultifasi, ini lebih seperti transformasi. Ji Tian Xing, Yu Nyao, dan yang lainnya memberitahu Ji Wu Heng tentang beberapa hal yang mereka alami selama bertahun-tahun ini. Dalam proses ini, Ji Wu Heng mendengarkan dengan seksama, mengutarakan pendapatnya dari waktu ke waktu, dan sesekali menanyakan beberapa pertanyaan. Penjelasan Ji Tian Xing, Yu Nyao, dan Ji Ke juga sangat bermanfaat baginya. Di sisi lain, Qi Linger dan Ji Wu Shuang telah bermain di alam rahasia Lautan Awan selama beberapa hari. Dia sudah menjadi saudara perempuan yang baik. Mereka bertemu Ji Tian Xing dan Ji Wu Heng. Mereka berkumpul untuk bermain, yang sangat hangat dan harmonis. Selama periode ini, Kaisar Seng Long juga mengadakan dua jamuan makan besar, mengundang Ji Tian Xing dan yang lainnya untuk hadir. Banyak dewa kuat yang diwakili oleh penguasa Tian Kui menyampaikan sambutan hangat kepada Ji Tian Xing dan lainnya. Para jenderal dan astrolog dari semua lapisan masyarakat juga membawa sejumlah besar hadiah berharga. Ji Wu Heng sangat bahagia dan bahagia dengan keluarganya. Dia juga belajar banyak dari Ji Tian Xing. Adapun Ki Linger, dia juga menjalin persahabatan yang mendalam dengan Ji Wu Shuang. Dia juga menghormati dan menghormati Ji Tian Xing, Yu Nyao, dan Ji Ke. Tapi saat-saat bahagia selalu singkat. Tanpa disadari, sepuluh hari berlalu. Meskipun Ji Tian Xing dan yang lainnya telah berada di alam rahasia Yun Hai selama setengah bulan, mereka sangat senang dengan Anda. Namun tidak ada pesta yang tidak akan pernah berakhir. Dia akan melanjutkan perjalanannya dan melanjutkan tugas yang belum selesai. Pada pagi hari tanggal 16, Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang mengikuti Ji Tian Xing untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Seng Long. Sebelumnya, Ji Tian Xing telah mengungkapkan niat ini, dan Kaisar Naga Suci telah lama meramalkannya. Bahkan Ji Wu Hen dan Ki Linger mengetahuinya dua hari lalu. Di pagi hari, Kaisar Seng Long berada di alun-alun di luar Istana Dewa untuk mengantar Ji Tian Xing pergi. Meskipun Ji akan pergi selama lebih dari 20 tahun, dia penuh dengan kebencian. Namun dia memahami bahwa Ji Wu Hen telah terpisah dari keluarganya selama lebih dari 20 tahun, dan dia pasti akan bersatu kembali dengan keluarganya. Oleh karena itu, Kaisar tidak akan melepaskan tekanan di lubuk hatinya, dan tersenyum untuk mengusir Ji Wu Hen. Sebelum berangkat, dia juga memberitahu Ji Wu Hen. Hanya sebagian kecil dari nasihatnya yang berkaitan dengan latihan. Bagaimanapun, kekuatan Ji Tian Xing lebih kuat dari dirinya, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengembangkan Taoisme. Dia pasti akan mengajari Ji Wu Hen dengan baik. Ji Wu Hen pun bersyukur sekaligus enggan menyerahkan tuannya Seng Long Di. Tapi dia tidak ingin tinggal di Tian Kui dan tumbuh di bawah perlindungan tuannya. Dia memahami bertahun-tahun yang lalu bahwa untuk menjadi pria yang benar-benar kuat, seperti ayahnya, dia harus melalui suka dan duka. Oleh karena itu, dia setuju tanpa ragu untuk mengikuti orang tuannya meninggalkan bintang Tian Kui. Tentu saja, pada saat keberangkatannya, dia tetap mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar. Tuan, ketika saya pergi kali ini, saya akan melewati kehampaan bersama ayah dan ibu saya. Saya tidak tahu kapan dan kapan saya bisa kembali mengunjungi Tuan saya lagi. Saya harap Anda menjaga dengan baik tubuh naga. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, Ji Wuheng membungkuk hormat kepada Kaisar Naga Suci dua kali. Sebuah busur adalah ucapan terima kasih kepada Kaisar atas pengasuhannya selama bertahun-tahun. Haluan kedua adalah mengucapkan terima kasih kepada Kaisar atas ajarannya selama bertahun-tahun. Tiga ju itu tidak mungkin. Sangat disayangkan. Setelah Ji Wuheng memberi hormat, dia mendatangi Jitian Singh dan Yu Nyao. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tubuh Kilinger di belakang Kaisar Naga Suci. Semua orang yang hadir tahu bahwa Kilinger dan Ji Wuheng adalah kekasih masa kecil, saling mencintai, saling mencintai dengan dalam dan sepenuh hati. Sekarang Ji Wuheng ingin meninggalkan bintang Tian Kui bersama orang tuanya. Saya tidak tahu kapan dia bisa kembali. Oleh karena itu, apakah Kilinger akan pergi bersama kami telah menjadi masalah yang paling memprihatinkan. Meski kekuatannya tidak terlalu tinggi, dia hanyalah dewa tengah. Namun, dengan Jitian Singh dan lainnya, dia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan wawasan, dan keamanannya terjamin. Yang terpenting, tidak harus berpisah dengan Ji Wuheng, Anda tetap bisa berpasangan. Tampaknya Kilinger memiliki peluang 80% untuk mengikuti Jitian Singh dan yang lainnya untuk pergi. Bahkan Kaisar Naga Suci telah membuat persiapan psikologis yang sesuai. Meski kesakitan, dia sangat enggan. Tapi dia masih menekan hatinya dan berkata kepada Linger, Linger, kamu telah terjebak di Tian Kui dan Xing Yu selama bertahun-tahun. Kamu pasti sudah bosan sejak lama. Mengapa? Kamu tidak pergi bersama Paman Tian Xing untuk melihat keindahan langit berbintang di luar negeri, untuk menambah pengalaman dan pengetahuanmu. Setelah Kaisar mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Kilinger di belakangnya. Tanpa diduga, Kilinger menundukkan kepalanya, tangannya di pelintir, dan dia terdiam. Semua orang dapat melihat bahwa suasana hatinya agak suram, agak ragu-ragu dan kusut. Faktanya, dua hari yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa Ji Wu Heng akan pergi, dia mengalami depresi dan sedang mempertimbangkan bagaimana memilihnya. Namun hingga saat ini, dia belum mengambil keputusan. Melihat dia tidak menjawab, Kaisar Senglong bertanya dengan ramah, berlama-lama, apakah kamu sudah menemukan jawabannya dan sudah mengambil keputusan. Ayah angkat tahu bahwa kamu tidak takut dengan bahaya dan penderitaan bintang-bintang. Hanya khawatir kamu dan kakak laki-lakimu akan meninggalkan Tian Kuixing, dan ayah angkatmu sendirian. Jangan khawatir. Ada begitu banyak orang di alam rahasia Lautan Awan, dan ada begitu banyak tentara di bawah ayah angkatnya. Bagaimana mereka bisa kesepian? Selain itu, setelah kamu pergi, ayah angkatmu akan pergi berlatih di pengasingan. Setelah ditutup, kamu mungkin kembali setelah ayah angkatmu pergi selama ratusan tahun. Kaisar Senglong tidak hanya membujuk Kilinger, tetapi juga Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang. Ji Wu Heng tidak membuka mulut untuk membujuk, tapi juga menatapnya dengan mata lembut dan penuh harap. Namun, Kilinger terdiam lama dan akhirnya mengambil keputusan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menutupi matanya dengan lapisan kabut air, memperlihatkan tampilan yang jernih dan tegas. Dia melambai kepada Ji Wu Heng dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki, jalan masih panjang. Kamu harus berhati-hati dan menjaga dirimu sendiri. Kilinger akan tinggal di bintang Tian Kui, menemani tuannya, dan menunggu agar kamu kembali lagi. 4027. Pilihan Kilinger di luar dugaan Ji Tian Xing, tapi masuk akal. Ji Tian Xing, Yu Nyao, Ji Wu Shuang dan Ji Wu Heng semuanya tercengang. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka kembali lega. Tentu saja, ada sentuhan kehilangan yang tak terlihat di mata Ji Wu Heng. Seperti kita ketahui bersama, Kilinger tidak memiliki ayah atau ibu, melainkan hanya ayah angkatnya, Seng Long Di. Meskipun begitu, dia dan Ji Wu Heng sedang jatuh cinta. Tapi kami tidak merusak lapisan kertas jendela itu. Dia dan Ji Wu Heng tidak memiliki pertunangan dan komitmen. Sungguh memalukan mengikuti keluarga Ji Wu Heng seperti ini. Pengalaman masa depan sangat rumit dan banyak hal akan terjadi. Jika ada sedikit rasa malu dan ketidakbahagiaan di sini, dia akan berada dalam situasi yang sangat canggung. Yang paling penting adalah Kilinger sangat berbakti dan bijaksana. Dia tidak akan pernah meninggalkan Kaisar Seng Long yang kesepian untuk menghadapi Ji Wu Heng siang dan malam. Ji Tian Xing dan Yu Nyao mengetahui hal ini, jadi mereka tidak membujuk Kilinger untuk menghormati keputusannya. Hati Seng Long dibahkan lebih buruk lagi. Senyuman di wajahnya menyempit dan suaranya sedikit serak. Dia bertanya pada Kilinger, berlama-lama, apakah kamu benar-benar tidak akan mengembara dengan kakak senior? Tetaplah di bintang Tian Kui. Kamu akan lebih membosankan dari sebelumnya, dan kamu tidak akan bertemu kakak senior selama bertahun-tahun yang akan datang. Kamu tahu ini. Namun, dia menahan kepahitan dan kengganan di hatinya, tersenyum di wajahnya, dan berkata kepada Kaisar, Tuan, kita semua masih muda, dan sisa hidup kita masih sangat panjang, dan kita tidak masuk terburu-buru selama beberapa dekade ini. Kakak laki-laki bela diri memiliki ambisi yang besar. Tentu saja, kita harus mendorong dan mendukungnya untuk menjelajahi langit berbintang dan menjadi orang kuat yang hebat seperti Paman Tian Sing. Tetapi saya tidak memiliki bakat dan ambisi saya kakak laki-laki. Aku hanya ingin melihat tuanku dan berbicara denganmu dan membuatmu bahagia. Kamu adalah satu-satunya kerabat Linger, dan Linger tidak akan pernah meninggalkanmu. Kata-kata tulus seperti ini dari bawah hatiku tergerak oleh Kaisar Nagasuci, dan mata lamanya tertutup kabut air. Air mata di mata Kilinger hampir jatuh, tapi dia dengan cepat mengangkat lengan bajunya untuk menyekanya, dan melambai ke Ji Wuhen sambil tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, bintang-bintang di luar wilayah lebih berbahaya daripada bintang-bintang. Wilayah bintang Tian Kui, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan sia-siakan latihanmu. Saat kita bertemu lagi, kamu harus menjadi raja para dewa. Ji Wuhen tahu bahwa pikirannya telah diputuskan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menganggup dengan berat dan berkata, Adik Linger, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri dan menjadi raja dewa secepat mungkin. Kamu juga harus berlatih keras dan menjaga tuanmu dengan baik. Segera, saya akan segera kembali kepada Anda. Dengan cara ini, semua orang menyingkirkan suasana hati yang berat dan sedih, dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Dengan Kilinger, Tian Kui Yuzu, dan lainnya, Kaisar Senglong secara pribadi mengirim Ji Tian Xing dan yang lainnya keluar dari Lautan Awan di Lautan Awan yang luas, orang-orang berdiri di peron, menyaksikan Ji Tian Xing dan yang lainnya menaiki Shen Chuan dan menghilang di ujung langit. Kilinger berdiri di peron awan, melihat ke arah hilangnya Shen Chuan, dan tidak berangkat untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, kapal Perang Tushen meninggalkan bintang Tian Kui. Selanjutnya, kapal Perang Tushen berlayar di wilayah bintang Tian Kui, dan melaju ke depan dengan kecepatan super cepat. Tujuan Ji Tian Xing selanjutnya adalah Tian Xing Yu. Dia mengendalikan kapal Dewa Sendirian, dan Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang, dan Ji Wu Heng semuanya kembali ke ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Ji Wu Heng sudah tidak asing lagi dengan ruang dan waktu yang terdistorsi. Ketika dia tidak diselamatkan oleh Kaisar Naga Suci, dia juga berlatih selama bertahun-tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Ketika dia kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi, dia secara alami memiliki perasaan akrab dan seperti pulang ke rumah. Namun, masih ada beberapa perubahan pada rumah ini dibandingkan tahun itu. Pertama, ada lebih banyak orang dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, dan ada lebih dari selusin orang kuat yang memiliki kekuatan kerajaan ilahi. Kedua, sebatang pohon raksasa bermunculan dari ruang waktu yang terdistorsi. Itu adalah pohon yang besar dan misterius. Ji Wu Shuang membawa saudaranya dan terbang ke pohon api darah untuk memperkenalkan asal-usul dan khasiat pohon dewa ini untuknya. Kemudian, Yu Nyao dan Ji Ke membimbingnya untuk memperkenalkan Bai Feng, Ceo Xing Yu, dan Yang Ke. Di antara dewa-dewa yang kuat ini, hanya Naga Putih, Kian Yu, dan Naga Hitam yang dikenal sebelum Ji Wu Heng. Setelah kedua belah pihak bertemu, ada ledakan sorakan kejutan dan perhatian akan kehangatan. Bahkan Bai Feng, Ceo Xing Yu, dan Yang Ke, meski asing dengan Ji Wu Heng, juga mengungkapkan ucapan selamat dan kebahagiaan mereka atas kepulangannya. Saat Ji Wu Heng membalikkan pohon dan mengenal semua orang, itu terjadi dua jam kemudian. Yu Nyao membawanya kembali ke pohon api darah, dan keluarganya tetap berada di platform terapung yang sama, siap untuk bermeditasi. Tentu saja, sebelum berlatih, Yun Yau memberitahunya, Wu Heng, kamu akan berlatih di sisi kami, dan ayahmu akan mengunjungi kami sesekali. Dia juga akan menempatkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar di setiap platform terapung untuk digunakan semua orang. Jika ada pertanyaan dalam proses latihan, Anda dapat bertanya kepada kami. Jika kami tidak dapat menyelesaikannya, itu terserah kepada ayah Anda. Jika Anda kekurangan sumber daya budidaya, Anda harus mencarinya. Jika itu adalah sesuatu yang istimewa dan berharga, tolong hubungi ayahmu. Ji Wu Heng menganggup dan memahami dua hal dari perkataan ibunya. Salah satunya adalah ayahnya tidak hanya sakti, tetapi juga memiliki sumber daya budidaya yang tak terukur. Kedua, orang kuat yang bisa memasuki ruang waktu dan latihan yang terdistorsi semuanya adalah teman dan orang kepercayaan ayahnya. Jika tidak, ayah tidak akan menghabiskan banyak biaya dan berusaha sekuat tenaga untuk membina orang-orang kuat ini. Selain melihat sang adik telah menjadi raja dewa, dan ia masih menjadi raja dewa yang unggul, Ji Wu Heng pun merasakan tekanannya. Dia diam-diam memutuskan untuk berlatih keras dan menerobos alam ilahi sesegera mungkin. Di bawah komando ayahnya, hampir semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Raja dewa tidak bisa berperan atau membantu sama sekali. Terlebih lagi, dia telah bertanya kepada ayahnya sebelumnya dan mengetahui beberapa rahasia. Ayah sudah menjadi raja dewa puncak, tetapi dia masih bekerja keras untuk mengembangkan dan memberikan dampak pada negara kaisar dewa tertinggi. Dalam waktu dekat, ayahku akan membalaskan dendam lima dewa perang yang agung. Pada saat itu, jika dia masih seorang dewa, dia tidak akan bisa membantu ayahnya, bahkan umpan meriam pun tidak. Oleh karena itu, Ji Wu Heng memusatkan pikirannya, mengeluarkan banyak sumber daya budidaya, dan mulai berlatih. Setelah melihatnya dalam kondisi kultivasi, Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang tidak lagi mengganggunya, dan mereka semua duduk di dekatnya untuk bernapas. Ruang dan waktu yang terpelintir, yang sempat berisik, kembali menjadi sunyi. Suasananya damai dan tenteram, dan setiap orang memasuki kondisi kultivasi dan tanpa henti meningkatkan kekuatan mereka. Di kokpit Shen Jian, kesadaran ilahi Ji Tian Xing telah memperhatikan distorsi ruang dan waktu. Melihat Ji Wu Heng dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan teman baru, dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi, dia juga sedikit bersyukur. Ketika ruang waktu yang terdistorsi menjadi tenang, dia mengambil kembali kesadaran ilahi dan berkonsentrasi untuk mengendalikan kapal ilahi. Pada saat yang sama, dia juga mulai membaca slip giok yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Seng Long. Di dalam slip giok tersebut terdapat beberapa informasi dan berita tentang Tianz dan Xing Yu yang dikuasai oleh Kaisar Seng Long. 4028 Meskipun Kaisar Seng Long baru beberapa kali mengunjungi wilayah bintang Tianz, dia tidak pernah berpikir untuk menempatinya. Namun, wilayah bintang Tianz berada di sebelah domain bintang Tian Kui, dan pernah mengungkapkan niat untuk menyerang domain bintang Tian Kui. Hal ini membuat Kaisar harus waspada, dan memerintahkan pengintai serta orang-orang kuatnya untuk mengumpulkan informasi intelijen wilayah bintang Tianz. Dia harus waspada terlebih dahulu jika terjadi perang dengan Tianz di masa depan. Hanya dengan mengetahui lebih banyak tentang detail Tianz dan wilayah bintang kita bisa lebih percaya diri dan percaya diri. Tidak banyak isi dalam Slip Giok, tetapi semuanya berisi beberapa informasi penting. Ji Tian Xing hanya membutuhkan waktu seperempat jam untuk melihatnya, dan dia juga memiliki pemahaman umum tentang wilayah bintang Tianz. Wilayah-wilayah bintang Tianz lebih luas daripada wilayah Tian Kui. Ada jutaan bintang di hamparan bintang yang luas, ribuan diantaranya dihuni oleh makhluk. Peradaban budidaya wilayah bintang ini relatif berkembang, dan terdapat beberapa dewa yang kuat di setiap bintang. Di tiga bintang besar tingkat Tian Gang, ada lebih dari 10 atau 20 raja dewa yang kuat, dan ada banyak penguasa dewa. Meskipun demikian, ada raja dewa asing di periode akhir Jiuchong Jing, yang merupakan penguasa domain wilayah bintang Tianz. Namun nyatanya, ada juga pelindung di balik master domain Tianz. Dia juga seorang kaisar dewa yang kuat dari dunia ilahi. Di masa lalu, Kaisar Senglong pernah berhubungan dengan penguasa domain Tianz. Dia juga menangkap salah satu orang kepercayaannya dan memaksanya untuk menanyakan beberapa informasi. Dikatakan bahwa orang kuat yang tersembunyi di balik layar, Kaisar Nebula Tao. Ketika Ji Tian Xing mendapat berita itu, reaksi pertamanya adalah salah satu dari lima dewa di dunia dewa, Dao Xing Yun. Baru saja, Ji Tian Xing membaca pesan di Slip Giok dan melihat deskripsi patung Kaisar Agung. Ada ribuan bintang di wilayah bintang Tianz, dan setiap kerajaan dan kota dewa telah membentuk dewa master domain dan Kaisar Nebula. Berdasarkan deskripsi penampakan patung tersebut, Ji Tian Xing pada dasarnya dapat menentukan bahwa pendukung wilayah bintang Tianz adalah Nebula Tao. Penampilan pria itu adalah pria parubaya dengan bulu, kipas, dan shal sutra. Dia anggun dan lembut. Dulu, pakaian yang paling umum digunakan adalah jubah bermotif bintang berwarna perak halus, mahkota naga bersayap ganda, dan kipas bulu di tangan. Dibandingkan dengan dewa lain, Dao Xing Yun adalah yang paling lembut dan baik hati, bertingkah seperti pria sejati. Bahkan jika Ji Tian Xing telah berurusan dengannya beberapa kali, dan telah berjuang hidup dan mati, dia belum pernah melihat kesalahan dan kemarahan orang seperti itu. Namun yang terjadi kemudian membuktikan bahwa dia bukanlah orang baik, melainkan seorang munafik. Semakin Anda berpura-pura terhormat, semakin dalam pemerintahan kota, dan semakin kejam dan kejam cara-caranya. Kewaspadaan Ji Tian Xing terhadap Nebula Tao masih di atas Prajna dan Lu Jiuyang. Adapun Kaisar Dewa Yu Ming dan Kaisar Dewa Shuro, keduanya berbahaya dan licik. Ji Tian Xing tahu bahwa Dao Xing Yun, seperti beberapa dewa, berada di kedalaman kehampaan, sibuk mempelajari misteri kabut. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, orang kepercayaan di bawah komando Dao Xing Yun lah yang mendiskusikan masalah dan menyampaikan perintah dengan pemimpin Domeintians. Nebula Tao jarang terlihat, dan tidak ada yang melihat inkarnasinya. Namun Ji Tian Xing dapat yakin bahwa ketika dia masih berada di wilayah Bintang Tian Kui, Dao Xing Yun akan menerima pengingat dari Kaisar Dewa Yu Ming dan Kaisar Dewa Jiu Yang. Saat ini, saya khawatir kami telah mengirimkan jalan ke Xing Yun. Bahkan jika inkarnasi Nebula Tao berada di wilayah Tian, itu tidak membantu. Dengan kekuatanku saat ini, di samping lima dewa, aku tidak takut dengan inkarnasi mereka. Pada saat itu, aku masih ingin menangkap Master Tian dan tekan informasi tentang Master. Jika inkarnasi Nebula Tao juga ada di sana, ia akan dibunuh bersama. Dibandingkan dengan kehancuran asli inkarnasi dewa dunia bawah, kekuatan Ji Tian Xing telah ditingkatkan, secara alami tidak takut. Ji Tian Xing membutuhkan waktu tiga bulan untuk meninggalkan Tian Kui dan memasuki Tian's. Tetapi kecepatan kapal perang Tu Sen cukup cepat, hanya butuh 20 hari untuk memasuki wilayah bintang Tian's. Di antara dua wilayah bintang, ada lautan bintang yang luas, hampir tidak ada yang bisa menginjakan kaki, menyembunyikan banyak bahaya dan krisis. Ji Tian Xing mengemudikan kapal perang Tu Sen. Saat melintasi laut berbintang, dia menghadapi beberapa badai kosong, lubang hitam, dan turbulensi, serta-serta sekelompok meteorit. Jika dia melintasi kehampaan, dia harus terkena dampaknya, dan dia harus menghindari jalan memutar demi keselamatan. Tapi dia mengendalikan kapal perang Tu Sen, tidak hanya kekuatan pertahanannya yang sangat kuat, kecepatannya juga luar biasa. Ia berhasil melewati kelompok badai kehampaan, turbulensi dan meteorit, melalui Xing Hai. Pengalaman ini juga membuatnya semakin percaya diri dengan kapal perusak tersebut. Setelah memasuki wilayah bintang Tian's, Ji Tian Xing tidak memperlambat atau berhenti mencari bintang untuk mendapatkan informasi. Menurut informasi yang diperoleh Kaisar, dia mengetahui bahwa penguasa wilayah Tian's tinggal di bintang Tian's. Bintang Raksasa Tingkat Tiangang, terletak di barat daya kawasan bintang, dapat dilihat miliaran mil jauhnya, sangat mencolok. Dia mengidentifikasi arahnya, dan kemudian mengarahkan kapal perang Tu Sen ke bintang Tian's. Kapal perang itu berlayar di langit berbintang selama 10 hari 10 malam. Ji Tian Xing bisa melihat bintang besar yang bersinar di langit yang dalam. Itulah bintang Tian's. Ini seperti mercusuar yang memandu jalan, mercusuar di lautan luas, membimbing Ji Tian Xing maju. Setelah terbang selama 6 hari, kapal Senzu berhasil tiba di dekat bintang Tian's. Di pinggiran bintang Tian's, kapal perang Tu Sen melambat dan terbang mengelilingi bintang-bintang dalam jarak tertentu. Ji Tian Xing dengan cermat mengamati bintang Tian's dan situasi lebih dari 10 bintang di sekitarnya. Karena Dao Xing Yun tahu bahwa dia akan datang, dia mungkin akan membuat beberapa persiapan defensif. Namun Ji Tian Xing mengamati dalam waktu lama dan menemukan bahwa 10 bintang di sekitarnya normal dan tenang. Bahkan bintang Tian sangat pendiam. Tidak ada orang kuat yang berpatroli di penghalang luar angkasa. Bintang Tian sebegitu tenang. Apakah kamu tidak tahu aku akan datang? Tidak. Mungkin, mengapa kamu tidak mengingatkan kami pada Nebula? Ji Tian Xing mengerutkan kening, diam-diam ragu, dan menduga dalam hati, apakah Dao Xing Yun tahu bahwa aku punya menghancurkan inkarnasi Dewan Eter, dan tidak ada gunanya dia mengirimkan avatarnya. Bukan hanya tidak bisa menghentikanku, tapi juga akan kehilangan inkarnasi, jadi dia menyerahkan Tian Xing begitu saja. Pada saat ini, pemimpin domain Tian juga melarikan diri terlebih dahulu dengan sekelompok bawahan setianya. Ji Tian Xing merenung sejenak dan berpikir bahwa analisis ini ada benarnya. Namun, apapun hasilnya, dia tetap waspada dan waspada. Dia mengarahkan kapal Senzu melewati penghalang luar angkasa dan terbang ke bintang Tian's. Sua. Dengan kilatan cahaya, kapal perang Tusen memasuki bagian dalam bintang Tian's dari kehampaan yang gelap dan dingin. Yang dapat Anda lihat di depan Anda adalah langit biru dan lautan awan putih. Ji Tian Xing mengendalikan Tusen kapal perang dan terbang dari langit tinggi ke daratan di tengah. Tian's memiliki sembilan benua, dipisahkan oleh banyak samudera. Tian's Shen Fu, tempat tinggal penguasa domain Tian's, berada di tengah benua. 4029. Saat terbang melintasi beberapa benua, Ji Tian Xing melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati situasi di daratan. Setiap benua, setiap kerajaan, dan bahkan kota yang tak terhitung jumlahnya tetap damai dan damai seperti biasanya. Kita tidak dapat melihat bahwa hujan akan datang dan angin bertiup ke seluruh penjuru gedung. Kita tidak bisa melihat keadaan bahaya dan kepanikan. Ratusan juta makhluk asing, tanpa tindakan pencegahan dan kesadaran akan bahaya yang akan datang, masih seperti biasa. Melihat pemandangan seperti itu, Ji Tian Xing merasa ragu dan waspada. Tapi setelah memikirkannya sejenak, aku merasa lega. Reaksi pertamanya adalah mengapa orang asing di bintang Tian's tidak menyadari bahaya yang akan terjadi. Bukankah Dewa Awan sudah memberitahu Tuan Tian's? Penguasa Tian's tidak memberikan perintah apapun kepada orang-orang di bintang Tian's untuk berjaga-jaga, atau mengerahkan pasukan pertahanan. Tapi Ji Tian Xing berpikir lagi, apakah Kaisar Dewa Nebula memberitahu penguasa domain Tian's? Pada hari itu, agar tidak menimbulkan kepanikan dan gejolak, kepala daerah strategis tentu akan bertindak diam-diam atau melarikan diri. Oleh karena itu, orang biasa tidak dapat mengetahui kebenarannya. Hanya Raja Tuhan yang kuat yang memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran. Jika kita memberitahu orang-orang dari negara lain bahwa krisis akan datang, bintang Tian's kemungkinan besar akan mengalami perubahan drastis. Saya khawatir masyarakat akan panik dan terjadi gejolak. Pada saat itu, akan sulit untuk menyampaikan perintah penguasa Tian's dan melaksanakan rencana apapun. Tentu saja, meskipun spekulasi ini masuk akal, itu hanyalah spekulasi. Sebenarnya, kita harus menunggu Jitiansing masuk ke Tian's Senfu untuk mengetahuinya. Setengah hari kemudian, Jitiansing tiba di bagian tengah benua Tian's. Ada pegunungan tak berujung di depan, ditutupi hutan lebat. Kabut di atas lautan hutan mulai menguap, dan awan bergulung di ketinggian. Tempat ini sangat kaya akan aura, namun diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun, sehingga sangat misterius dan tidak dapat diakses. Pegunungan ini, yang bulatnya ratusan ribu mil, sangat tinggi, dan merupakan nenek moyang urat naga di benua Tian's. Gua penguasa Tian's berada di kedalaman pegunungan ini. Pada hari kerja, kawasan ini adalah kawasan terlarang di benua Tian's, dan tidak ada yang berani mengganggu. Oleh karena itu, ada banyak sekali monster dan roh di pegunungan dengan sumber daya yang kaya. Saat Jitiansing mengendalikan kapal perang untuk terbang melintasi pegunungan, dia tidak lupa menjelajahi situasi di pegunungan dengan akal sehatnya. Menurutnya, burung dan binatang di pegunungan tidak bisa menipu manusia. Terlihat dari reaksi burung dan hewan apakah penguasa Tian's sedang berjaga atau tidak dan apakah ada konspirasi. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Kapal perang Tusen juga mencapai kedalaman pegunungan dan sampai di pintu masuk kuil Tian's. Selama periode ini, Jitiansing melintasi lebih dari 200 ribu li pegunungan, dan kesadaran ilahi menemukan bahwa segala sesuatunya normal di pegunungan. Burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya, juga tidak terpengaruh oleh dampak apapun, seperti biasa, berenang, beraksi. Hal ini juga membuat Jitiansing sampai pada suatu kesimpulan. Burung dan hewan di pegunungan ini tidak merasa takut, yang menunjukkan bahwa tidak banyak dewa kuat yang berkumpul di sini baru-baru ini. Ini berarti Tian's Senfu belum memanggil pasukan besar dan raja dewa yang kuat untuk memperkuat mereka. Kesimpulannya semakin terkonfirmasi ketika dia melihat pintu masuk Tian's Senfu. Kuil Tian's terdengar seperti sebuah rumah besar, namun sebenarnya itu adalah sebuah gua. Itu juga merupakan tempat rahasia. Ada barisan besar di pintu masuk alam rahasia, yang dibangun di puncak gunung setinggi 3.000 sang. Puncak gunung yang mengelilinginya 10 mil diratakan dan sebuah persegi dibangun. Di tengah alun-alun ada altar, dan susunannya ditutup. Di sekitar altar, ada hampir 100 penjaga kerajaan para dewa, dan dua kepala penjaga adalah raja para dewa berikutnya. Para penjaga ini, seperti patung, menjaga altar tanpa bergerak, dengan tatapan tenang dan husuk. Dua penguasa alam bintang hanya memiliki sedikit penjagaan, yaitu tingkat kekuatannya. Ini adalah level normal, bahkan kekuatan pertahanannya sedikit lemah. Dengan demikian, terlihat bahwa Tian's Senfu belum memperkuat kekuatan pertahanannya, yang sepertinya masih dalam kegelapan. Ji Tian Xing mengamati dalam kegelapan beberapa saat dan menemukan bahwa para penjaga ini tidak dipaksa untuk tetap tenang dan tenang, tetapi benar-benar tidak mengetahui bahaya yang akan datang. Dengan cara ini, dia merasa sangat lega dan berpikir dalam hati, tampaknya Dao Xing Yun benar-benar menyerahkan Master Tian's. Mungkin di mata orang itu, kehidupan Master Domain Tian's tidak sebaik inkarnasinya. Tian Xing juga berencana bersembunyi di dekat pintu masuk dan menunggu dengan sabar selama beberapa waktu. Ketika seseorang memasuki alam rahasia, dia akan berubah menjadi debu, dan kemudian bercampur dengan Tian's Senfu. Tanpa diduga, dia menunggu sepanjang hari, tetapi dia tidak melihat siapapun masuk dan keluar dari Tian's Senfu. Terlebih lagi, pintu masuk barisan besar telah ditutup, sepertinya hanya ada sedikit orang yang keluar masuk. Ini juga merupakan situasi yang normal. Bagaimanapun, Tian setelah damai selama bertahun-tahun, dan tidak ada masalah besar di saat-saat biasa. Meskipun Anda memiliki sesuatu untuk dilaporkan, Anda hanya perlu mengirim pesan, dan Anda mungkin tidak perlu pergi ke Tian's Senfu secara langsung. Oleh karena itu, Ji Tian Xing memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan memilih untuk mengambil inisiatif. Karena Tian's Senfu telah ditinggalkan oleh Dao Xing Yun, dia tidak perlu khawatir. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menyapu seluruh Tian's Senfu. Sua. Ji Tian Xing, yang tidak terlihat dan diamati dalam kegelapan, tiba-tiba muncul, melambaikan tangannya untuk membuat langit dipenuhi cahaya ilahi, membentuk susunan segel ilahi. Perisai cahaya kemasan 10 mil di sekitar gunung menutupi seluruh puncak gunung dan menutup alun-alun. Tiba-tiba, banyak penjaga terkejut dan tanpa sadar mengepalkan pedang mereka. Kedua penjaga dan komandan negara bagian Senwang adalah pedang horizontal di depan mereka, dan mereka penuh kewaspadaan untuk mencari musuh. Tapi Ji Tian Xing muncul di tengah alun-alun, dan tidak perlu mencarinya. Dalam sekejap, mata orang-orang tertuju padanya. Siapa yang berani bermain liar di Tian's Senfu? Ayo pergi bersama dan buat dia bersalah. Kedua komandan penjaga merasakan kekuatan Ji Tian Xing, dan mereka tahu bahwa dia adalah raja para dewa yang kuat. Tentu saja, mereka tidak berani melakukannya meremehkannya. Saat mereka berdua meraum dan memberi perintah, hampir 100 penjaga mengayunkan pedang mereka dan melancarkan pengepungan terhadap Ji Tian Xing. Pada saat ini, pikiran Ji Tian Xing bergerak, dan susunan dewa segel mulai beroperasi, meledakkan kekuatan penindasan yang kuat. Pada saat itu, hampir 100 penjaga berada dalam masalah. Bahkan kedua komandan penjaga itu membungkuh dan kekuatan suci mereka sangat lamban. Sosok Ji Tian Xing melintas ke kerumunan, dan tangan kiri dan kanannya melambaikan cahaya pedang ke seluruh penjuru. Langit dan jatuh ke kerumunan. Dengan suara tumpul, bang bang bang, para penjaga kerajaan Tuhan jatuh seperti gandum. Sebagian besar penjaga terbunuh oleh satu pedang. Mereka tertusuk oleh cahaya pedang dan meninggal di tempat. Hanya beberapa penjaga yang terpotong oleh beberapa pedang, dan kepala mereka berada di tempat yang berbeda, menyemburkan darah manusia Tian Shen. Suara, embusan, kepulan, kepulan dan kepulan, terdengar sepanjang waktu. Tanpa 10 nafas, hampir 100 penjaga tewas dan mayat tergeletak di mana-mana. Kedua penjaga itu hendak menyerang, tetapi mereka tercengang melihat semua penjaga terbunuh dan tubuh mereka sendiri berlumuran darah. Mereka menduga kekuatan Ji Tian Xing sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat itu. 4030 Tanpa menunggu kedua penjaga itu kembali sadar atau memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan memainkan beberapa lampu pedang. Wah! Suara! Cahaya pedang yang menembus langit terdengar, dan enam cahaya pedang berhasil menembus kepala kedua komandan pengawal. Berlumuran darah, kedua penjaga itu tewas di tempat altar. Saat ini, hanya 20 waktu istirahat, dan semua penjaga di alun-alun terbunuh. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk membersihkan medan perang, dan dia tidak akan membuang waktu mengumpulkan barang rampasan. Dia menginjak altar dan menggunakan metode rahasia murid dewa untuk mengamati susunan dewa di altar. Dalam sekejap, dia menemukan jalannya dan memulai susunan dewa. Suwa! Altar itu menyalakan cahaya putih yang menyilaukan, terkondensasi menjadi pintu cahaya sepuluh tingginya. Dia melangkahi pintu cahaya putih, menghilang dalam sekejap, dan mendobrak masuk ke dalam tempat rahasia. Luas dari tempat rahasia itu tidak besar, yaitu sekitar 200 ribu li. Namun lingkungan dari tempat rahasia itu sangat bagus, pegunungan yang hijau dan perairan yang indah, bunga dan pepohonan banyak sekali, dan auranya sangat melimpah. Yang paling penting adalah Ji Tian Xing terbang melintasi langit, di mana dia sangat tenang dan damai. Dalam perjalanan menuju penerbangan, Ji Tian Xing juga bertemu dengan seorang penjaga patroli. Kecepatan sepuluh penjaga tidak lambat, penampilan mereka santai dan alami, dan tidak ada rasa urgensi. Ji Tian Xing tidak terlihat, tetapi dia juga tidak menemukan konvergensi nafasnya yang melewati mereka. Dilihat dari situasi saat ini, pemimpin domain Tians tidak menyadarinya, dan Tian Shen Fu tidak memiliki sarana pertahanan. Ji yakin operasinya akan sangat lancar. Dia terbang sekitar 100 ribu mil dan mencapai kedalaman tanah rahasia. Dia melihat puncak gunung yang tinggi dan rendah serta membangun banyak istana dan bangunan. Kompleks istana, yang jaraknya ribuan mil, seharusnya menjadi kediaman penguasa Tian Xing. Jadi, dia diam-diam mendarat di kelompok istana, kesadaran Tuhan meluas hingga mencakup seluruh kelompok istana. Dia ingin menjelajahi lokasi pemimpin domain Tians, lalu menyerang secara mendadak dan menangkapnya. Ada lebih dari 20 ribu orang yang tinggal di kelompok istana ini, kebanyakan dari mereka adalah penguasa alam raja dewa, dan ada lebih dari 30 dewa yang kuat. Jika kita bisa menangkap penguasa Tian dengan mudah tanpa mengganggu dewa-dewa itu, Ji Tian Xing pasti akan senang. Bagaimanapun, ini akan menghemat waktu dan tenaga. Tapi dia tidak menyangka hal itu terjadi ketika dia melepaskan kesadaran ilahinya dan mencari keberadaan Master Domain Tians. Puluhan mil di depan, di puncak gunung yang paling megah, tiba-tiba muncul aura kekuatan suci yang sangat kuat. Itu adalah gelombang nafas raja dewa tidak, itu beberapa kali lebih baik dari puncak raja dewa, bahkan dengan jejak Daoyun. Ji Tian Xing segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. 80% orang yang bisa memiliki kekuatan suci semacam ini adalah inkarnasi kaisar dewa yang kuat. Benar saja, ketika kesadaran ilahinya berkumpul pada nafas, dia melihat sumber nafas tersebut. Itu adalah pria protos dengan jubah nebula mewah dan kipas bulu. Dia tampan dan anggun, dengan dua halai janggut di sudut mulutnya. Dia sedang duduk di singgah sana di aula diskusi. Ketika kesadaran ilahi Ji Tian Xing menyentuhnya, dia tersenyum dan terbang ke luar aula. Suwa! Pria berjubah putih itu terbang ke langit di atas istana. Melihat tempat persembunyian Ji Tian Xing dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan suara nyaring, Dewa Pedang, kaisar ini telah menunggumu di sini selama beberapa bulan. Kamu akhirnya sampai di sini. Jelas sekali bahwa pria berjubah putih yang menyebut dirinya Bendy ini adalah perwujudan dari nebula Sandy Dao. Dia tidak hanya datang ke Tian Shen Fu sejak lama, tetapi juga menemukan Ji Tian Xing yang tidak terlihat dan sepat. Dia mengunci posisi Ji Tian Xing. Sejak terungkap, Ji Tian Xing tidak punya arti menyembunyikannya. Dia baru saja muncul, berdiri di langit, menghadap nebula Tao yang berjarak 50 mil. Ribuan tahun kemudian, dua orang yang memiliki perseteruan darah yang mendalam bertemu lagi. Wajah Ji Tian Xing dingin dan matanya tajam. Namun Daoyun sepertinya tidak pernah terjadi. Dia terlihat tenang, dengan senyuman di mulutnya, dan dengan lembut menggoyangkan kipas bulunya. Melihat pihak lain begitu tenang, Ji Tian Xing berkata dengan suara yang dalam, secara keseluruhan, wilayah bintang Tian tenang, dan bintang Tian semuanya seperti biasa. Bahkan tempat rahasia ini, baik di dalam maupun di luar, tidaklah abnormal. Saya saya pikir, Anda tahu, saya menghancurkan inkarnasi dewa dunia bawah. Tentunya saya menghargai inkarnasi saya dan tidak berani datang sendiri. Saya tidak menyangka Anda datang. Anda tidak melepaskan penguasa Tian. Inkarnasi Dao Xing Yun tersenyum dan berkata dengan suara yang tenang dan tenang, Ya, Dewa Hantu memberitahu kami hal itu. Kami benar-benar terkejut. Kami semua tidak percaya bahwa Dewa Pedang, yang telah mati selama lebih dari seribu seratus tahun, telah bangkit dari kematian. Dan telah kembali ke kondisi puncak, dan kekuatannya sedikit lebih kuat. Tetapi apakah menurut Anda Kaisar akan takut akan hal ini dan mengabaikan Tian Xing Yun? Apakah menurut Anda Kaisar akan takut kepada Anda dan menyerahkan seluruh bidang bintang kebijakan langit? Hahaha kamu sangat percaya diri. Itu hanya puncak Raja Dewa. Jika Anda tidak mencapai level Kaisar Dewa, itu hanya semut selamanya. Nada. Polos Dao Xing Yun tidak diragukan lagi percaya diri dan mendominasi. Setelah itu, dia bertepuk tangan seolah-olah mengirimkan semacam sinyal. Kemudian, di istana di bawah kakinya, tiba-tiba keluar nafas beberapa Dewa. Gunung, ratusan istana dan bangunan di segala penjuru, nafas ratusan Dewa dan orang berkuasa tiba-tiba muncul. Sua, sua-sua. Yang awalnya tersembunyi, membuat Ji Tian Xing tidak memperhatikan orang kuat Raja Dewa untuk sementara waktu, dan harus terbang ke langit untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya. Wajah Ji Tian Xing sedikit berubah, pupil matanya menegang, dan kesadaran ilahinya menyapu ribuan mil. Dia menemukan ada lebih dari 600 Dewa di sekelilingnya. Perlu dicatat bahwa dia baru saja melepaskan kesadaran ilahi dan mencari di kompleks istana kira-kira satu kali. Hanya lebih dari 30 Dewa dan Raja yang ditemukan. Saat ini, ada lebih dari 600 Dewa kuat di kelompok istana. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa lebih dari 600 Dewa telah lama bersembunyi di sini, menunggu kedatangannya. Bagaimana lebih dari 600 Dewa berkumpul di Tian Shen Fu? Melihat bahwa semua Dewa adalah alien, dan kebanyakan dari mereka adalah Dewa Tengah, Ji Tian Xing mengerti. Itu pasti perintah Dao Xing Yun untuk memanggil banyak pemilik bintang untuk memperkuat. Pihak lain yang menyergap di sini adalah menunggu dia muncul, lalu bergandengan tangan untuk mengepung. Mata Ji Tian Xing menyapu ratusan Dewa, dan akhirnya mendarat di tubuh Dao Xing Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Seluruh wilayah bintang, bintang Tianz dan tempat rahasia ini sangat damai, tanpa kekurangan apapun. Bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana kita bisa memanggil begitu banyak Dewa yang kuat tanpa diketahui? Bukan hanya tempat rahasia ini, tapi seluruh orang di bintang Tianz bekerja sama denganmu dalam akting. Dao Xing Yun, pikiran dan kemampuanmu masih lebih baik daripada saat itu. Menghadapi pertanyaan Ji Tian Xing, Dao Xing Yun tertawa acuh tak acuh dan menjelaskan, Kaisar telah memberikan perintah. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi mereka bisa merahasiakannya bagaimana? Mungkin orang-orang di seluruh wilayah bintang dan bintang Tianz tidak mengetahuinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!